malasin sepeda coy BKT coy kita beli Marta Pakcelor sepanjang nyelur BKT di Udak-Udak Pol, Pepe Terus gak boleh jualan di BKT atau Pepe yang jualan pada diusirin kasihan ada inyus ngikutin berita ini aduh terserah 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 arena bermain sudah mulai buka kayaknya jadi kalau sore banyak yang nongkrong kalau di sebelah sana banyak pada main layangan kalau Sabtu, Minggu, sore banyak pada main layangan jangan lupa Sekarang tinggal beberapa pedagang doang yang berjualan, satu-satunya. Oh biasanya di sini rame banget. Orang barejual aneh. Lokasinya di depan rumah sakit 200 sawit. Sepertinya sepeda saya bermasalah ini. Saya lupa gak bawa strap buat handphone. Sekarang mereka pada mundur. Di tanah sakit ini beberapa pedagang pada mundur ke sana. Mepet ke rumah warga. Tapi tetap sih mereka pas-pas juga. Karena memang ada rezia satpol PP. Di sini gak sierap emang nih. Seperti pas motor. Sekarang mereka juga berat mangkik. Sekarang mereka juga berat mangkik. Dapet yang dah dulu neng. Bang, dapet ikan apa bang? Lelek. Dapet ikan lelek. Itu lapak-lapak pedagang yang biasa berjualan di sini. Setelah kosong. Sudah hampir 4 hari atau 5 hari seminggu. Setelah lebaran. Mereka tidak diperbolehkan dagang ke Bali. Gualan ke Bali. Ada backers juga tuh. Quasers. Tuh ada yang mancing juga tuh. Kalau soalnya sekitar BKT banyaknya olahraga. Dari lari, sepedaan, skateboard. Dan main layangan juga sih. Biasanya di sini memang tuh. So, area bermain di sana itu. Saat ini masih ditutup. Kemarin sempet buka. Cuman karena... Dilarang. Nah ini yang ditutup. Ini... Tepannya di... Sentral BKT. Dari sawit. Pedagang sudah... Jarang banget yang jualan. Karena memang takut dirasian juga sih. Tidak. Karena sudah sore. Jadi mau langsung pulang. Sudah banyak. Memang mancing. Hehehe. Tepannya, Tepannya. Ayo meneng. Kita pulang either. Kita langsung pulang aja. Ada mau balik. Okay, jangan lupa di like, subscribe, dan komen.